Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku John Tugang baju bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku tidak mau membahas tentang permainannya secara spesifik Tapi aku mau berterima kasih banyak kepada seluruh pemain yang sudah berjuang 90 menit melawan Jepang tadi Termasuk di dua pertandingan sebelumnya Alhamdulillah kita masih diberikan Dan tiga poin yang kita dapatkan dari hasil melawan Vietnam kemarin Atas kemenangan 1-0nya di pertandingan kedua Hanya saja di pertandingan ketiga ini Ya mau bagaimana lah Dari segi kualitas, dari segi taktikal, teknik, dan jam terbang pemain Sudah nampak terlalu jauh Memang ada beberapa kesalahan-kesalahan elementer di permainan kita Hanya saja yang kita lawan tuh Jepang bro, Jepang Peringkatnya 17 Sedangkan kita ada di peringkat 142 Cuma selisih 125 peringkat lah ya Jadi apa yang kita harapkan, apakah kemenangan Tentu saja semua pemain, pelatih, dan staff pastinya ingin memenangkan pertandingan ini Atau setidaknya meraih hasil imbang Namun Apadah ya Karena memang kita tidak kuasa untuk menahan gempuran Jepang yang Seluruh pemainnya, ku tengok kualitasnya itu kelas-kelas Eropa lah Di sana juga ada Kubo Ada Tomiyasu Rich Sudoan, dan sebagainya Hanya saja Di pertandingan ini menurutku Sintayong tidak terlalu gagal Dan permainan kita tidak terlalu buruk Skor 3-1 Kita masih bisa bikin gol Walaupun itu di akhir pertandingan Ya cukup waktu lah Memang jika melihat Kemungkinan Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya Agak sikit berat Karena Masih harus menunggu Bahrain Yang akan melawan Jordania Besok Kalau misalkan Bahrain Terbantai lebih dari 2 gol Otomatis Indonesia masih Ada kesempatan Atau setidaknya Oman besok bermain imbang Dengan Kyrgyzstan Atau Kyrgyzstan menang Menang 1-0 Kalau menang 1-0 ini Aku tak tahu Cara penghitungannya Untuk selisih gol Lebih dulu Atau Fair play terlebih dahulu Sementara Kyrgyzstan Sekarang itu Minus 4 Kalau besok Seandainya Menang 1-0 saja Melawan Oman Itu sama dengan Indonesia Yaitu minus 3 Dan Perolehannya Tentu sama Nanti Perbandingannya Entah kartu Kuning Atau Selisih gol terlebih dahulu Apa Efektivitas gol Aku juga tak tahu Jadi Tunggu besok dah Jadi kita menunggu Dua hasil dari Grup E Dan Grup F Yang kita harapkan adalah Bahrain dibantai Yordania Dengan skor Lebih dari 2 gol Dan juga Minimal Grup F ini Antara Oman dan Kyrgyzstan Tidak ada yang menang Itu aja mungkin Dari Aku Sekali lagi Terima kasih kepada Sintayong Yang sudah Membuat kita Setidaknya Masih bisa bersaing Untuk mendapatkan Tempat Di babak 16 besar Karena Ya tidak Tidak Pulang-pulang Begitu saja Kita masih punya 3 poin Yang masih Bisa berguna Seandainya Besok Bahrain Kena bantai Atau minimal Oman dan Kyrgyzstan Bermain imbang Jadi Nasib kita Sudah ditentukan oleh Hasil pertandingan Di grup lain Selebihnya Sekali lagi Terima kasih Untuk Para pemain tim nasi Indonesia Yang sudah berjuang Dan untuk Kawan-kawan Yang mungkin Mau menghujat Ya Tengok lawan lah Kalau lawannya Brunei Darussalam Kita kalah Atau Lawannya Thailand Vietnam Yang masih bisa Terjangkau Dari Peringkat kita Oke lah Tapi ini Jepang bro Jepang Ini sudah Levelnya sudah Berbeda dari kita lah Sekali lagi Terima kasih untuk Squad Garuda Doakan Besok Agar di Grup E dan Grup F Ada yang Terpongkek Itu saja dari aku Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih